Sobat Diet Kalori bertemu kembali dengan saya Irwin Eka dari dietkalori.co.id dan di video kali ini kita akan membahas tentang bahaya perut buncit dan cara mengatasinya saya pernah membahas juga tentang kenapa seseorang biasa atau banyak sekali orang yang sebetulnya kurus tapi perutnya buncit nah lemak di dalam perut disebut sebagai visceral fat lemak visceral dan ini berbeda dengan lemak-lemak di bagian tubuh lain kenapa? karena lemak-lemak di bagian tubuh lain itu biasanya dia menggantikan fungsi dari otot jadi atau katakanlah menutupi serabut-serabut otot yang ada di bagian tubuh misalnya di lengan, di leher, di kaki, di betis, paha, pinggul, dan sebagainya sementara kalau yang visceral fat ini dekat sekali atau bahkan menempel di bagian organ tubuh Anda seperti itu jadi di sela-sela misalnya Anda pasti pernah belajar biologi ya di situ di bagian perut kan ada organ-organ dari sistem pencernaan ada sistem kardiofaskular atau jantung ada sistem respirasi atau sistem bernafasan yang kita miliki nah di situ di antara organ-organ tubuh itu ada lemak-lemak dan akhirnya kalau semakin banyak yang menumpuk mengakibatkan perut buncit nah itu sangat berbahaya sekali sangat rentan atau sangat mengganggu kinerja dari fungsi organ-organ yang Anda miliki dan tentu saja ini didasari dari atau diawali dari pola makan dan pola aktivitas fisik pola makan yang jumlah kalorinya berlebihan sehingga kalori tersebut tidak dibuang oleh tubuh ingat ya jadi kotoran yang kita buang itu tidak serta-merta membuang semua jumlah kalori atau sejumlah kalori dari makanan yang kita makan tapi makanan yang kita makan itu sudah dikonversi oleh sistem pencernaan kita oleh tubuh kita menjadi sejumlah energi dan ketika energi ini tidak dimanfaatkan oleh tubuh dalam poin yang kedua yang saya sebutkan tadi ya yaitu berolahraga atau beraktifitas secara fisik ya artinya tidak dibakar, tidak dipakai maka akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak termasuk dalamnya adalah visceral fat atau lemak yang membuat perut kita buncit seperti itu jadi ibarat misalnya mobil diberikan bensin atau bahan bakar yang terus menerus melebihi batas yang dia butuhkan dan dia tidak dipakai untuk pergi kemana-mana itu akan disimpan sistem kerja tubuh kita seperti itu sekalipun mobil tidak punya energi penyimpanan atau mungkin mobil yang listrik itu mungkin bisa jadi ya tapi ini tubuh kita yang akhirnya itu dari bentuk atau disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak seperti itu nah perut buncit ini bisa berbahaya ketika ya normalnya kalau di Indonesia itu ya lingkar perut ketika Anda ukur dengan menggunakan tali begitu atau meteran begitu ya untuk pria itu di angka 100 cm itu sudah sangat berbahaya dan wanita di angka 85 cm ini di satuan Indonesia ya untuk rata-rata normalnya tingginya di angka sekitaran antara 165 sampai dengan 170 cm rata-rata lah ada yang lebih tinggi dan sebagainya dan juga untuk yang perempuan gitu ya di angka sekitaran 155 sampai dengan 160 cm sekitar seperti itu nah itu harus diperhatikan nah beberapa hal yang perlu kalian lakukan untuk mengatasi perut buncit ya tentu saja perhatikan jumlah kalori jangan sampai berlebihan dan untuk menghilangkan tentu saja kalian butuh untuk mengurangi bahkan di bawah dari kebutuhan kalori harian supaya lemak-lemak yang ada dalam perut itu diubah kembali menjadi energi jadi dipakai ya yang tadinya disimpan dalam bentuk lemak akan dipakai kembali terus kemudian perbanyak aktivitas fisik, olahraga dan sebagainya ya jogging berlari, bersepeda, berenang, terserah monggo apapun yang kalian pilih yang penting kalian beraktifitas secara fisik kemudian pola hidup yang tidak sehat ya minum-minuman beralkohol, minum-minuman manis dan sebagainya itu juga harus diperhatikan dan yang cukup penting juga pastikan kalian ya memenuhi jam tidur ya itu yang juga banyak sekali sekarang terjadi banyak yang bergadang dan itu juga berakibat buruk juga terhadap kesehatan salah satunya yaitu berkaitan dengan perut buncit seperti itu oke ya saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa like, komen, dan share terus kemudian subscribe bagi yang belum subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini dan sampai bertemu kembali dengan saya rwdk dari dietkalori.co.id selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati